Bupati Braumuhara menjadi Inspektur Upacara Bendera, memperingati hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia yang ke-73 tingkat Kabupaten Braum, Jumat 17 Agustus 2018 di lapangan Gor Pemuda Jalan Pemuda Tanjung Redo. Upacara yang dimulai sekitar pukul 8 lewat 30 tersebut dihadiri ribuan peserta yang terdiri dari Pasukan TNI Pelri, DPRD, Sekretaris Daerah Satpo PP, Korpri, PNS, TGRI, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, Pelajar, PMR, Pramuka, Veteran, Tokoh Masyarakat di wilayah Kabupaten Brau, di luar lapangan pemuda juga terlihat warga menyaksikan upacara dengan tertib. Bupati sebagai Inspektur Upacara memimpin peringatan detik-detik proklamasi dengan didampingi Ketua DPRD Brau, Syarifatul Syadiah, yang membacakan naskah proklamasi. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kapten Rustan Atas dan Komandan Upacara Letnan 1 Infantri Makin Effendi. Bertindak sebagai Komandan Kompi Paski Braka Letnan 2 Armad Muhammad Hafiz Al-Maliki. Pembawa baki Irim Apriyana, siswi SMA Negeri 6 Brau dan petugas pengibar bendera, Anjas Abimanyu dari SMA Negeri 1 Brau, Aziz Rahman dari SMA Negeri 4 Brau, serta Miko Reviansyah Muhammad dari SMK Negeri 5 Brau. Dan Danton Paski Braka Muhammad Fadil dari SMA Negeri 5 Brau. Bupati Brau yang ditemui awak media menyampaikan peran penting agar bangsa ini tetap merdeka dan berdaulat. Sungguhnya ada di pundak para pemuda, di mana peran pemerintah pusat hingga daerah wajib membimbing para pemuda agar tidak terlibat dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba, penyebaran informasi serta isu-isu hoaks dan sebagainya. Pemerintah dari pusat sampai daerah ini perlu waspada dalam rangka untuk mengamankan masa depan generasi yang saat ini. Menurut saya kalau kita tidak atasi dengan baik ini, satu sisi memang ada positif yang terkait dengan informasi dan teknologi. Tetapi di sisi lain kalau kita tidak edukasi kepada seluruh generasi muda ini akan berbahaya buat masa depan bangsa. Dan yang kedua adalah terkait dengan narkoba dan segala dampak negatifnya yang selama ini berusaha melupakan ancaman. Nah hampir 70-80 persen di sisi rutan hari ini justru diisi oleh korban narkoba yang sekiranya menjadi darurat nasional yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat sampai daerah. Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan pemberian apresiasi serta santunan kepada veteran yang ada di Kabupaten Brau. Miko Gustinanda, PNUS TV, melaporkan.